Halo coy, balik lagi di channel Pajril Dan di video kali ini, gue mau kasih tau kalian Cara untuk mendapatkan 100% di game bully Oke, syarat yang pertama yaitu Kalian harus memenangkan semua games-games yang ada di Carnival Yaitu ada Strikes Out, Splish Splash, High Striker, dan Shooting Range Ya, seenggaknya kalian pernah lah menang sekali gitu ya Oh iya, selain itu, kalian juga harus mencicipi Atau mencoba semua wahana-wahana di Carnival ini coy Dan kalau untuk 100% sih, minimal nyobain semuanya sekali gitu Terus, jangan lupa juga, kalian harus mengumpulkan tiket Dan membeli semua item-item yang ada di Carnival Shop Kayak celana, terus juga ada boneka, poster-poster, topi Dan yang paling mahal, yaitu adalah motor, skuter Ya, kalau gue hitung-hitung sih, kalian harus siapin 360 tiket Buat beli semua item disini Dan saran gue, kalau kalian mau dapetin tiketnya dengan cepat Paling gampang kalian mainin game yang namanya Hike Strikers Kemudian kalian juga harus memenangkan balapan go-kart yang ada di Carnival ini Yang dimana balapannya itu ada 5 Dan kalau udah nyelesaikan kelima balapan go-kart di Carnival ini Maka akan terbuka 3 balapan go-kart yang ada di jalanan Nah, kalian juga harus nih coy Memenangkan ke-3 balapan go-kart yang ada di jalanan itu Buat men-100%-kan game ini Dan kalau udah nyelesaikan 8 balapan go-kartnya Yaitu 5 di Carnival tadi Dan 3 di jalanan Maka kalian akan mendapatkan go-kart yang terus-terespaun di deket garasi sekolah Bullworth Nah, selain balapan go-kart Kalian juga harus nih memenangkan 14 balapan sepeda yang ada di game ini Yaitu 7 di Bullworth Vale 4 di Bullworth Town Lalu 2 di New Coventry Terus yang terakhir yaitu 1 di Bullworth Academy Atau di sekolah Dan hadiahnya ada yang dapat baju jersey Terus juga ada yang dapat helm sepeda Dan juga dapat duit Duitnya ini beda-beda ya setiap balapannya Yang paling tinggi itu kalau gak salah ada di balapan Bullworth Vale yang ke-7 Dan juga ada di balapan Bullworth Academy Yang dimana kita itu bakalan dapat 50 dolar Kemudian syarat yang kelima Kalian harus menyelesaikan semua job atau pekerjaan di game ini Yaitu ada Paper Road Jobs Yang terdiri dari 5 misi Dan juga ada 6 misi Laun Mowing Job Atau kerja yang motong-motongnya rumput itulah Dan kerja Laun Mowing Job ini ada 3 di taman Dan juga ada 3 di rumah orang kaya Terus setelah selesai semua job Kalian lanjut nih ke permainan penalty shot Yang ada di depan gym sekolah Dan juga kalian harus memenangkan permainan keep ups Yang ada di dekat pohon lapangan sekolah Ya gak susah-susah amat sih Kalian cuma harus menangin kedua permainan tadi Seenggaknya sekali Oh iya jangan lupa juga Kalian harus memenangkan kelima challenge boxing Di glass jauh boxing club Yang bakalan kebuka saat di chapter kedua Yang dimana Jimmy akan melawan Chad Morris Lalu yang kedua Justin Ketiga Parker Ogilvy Dan yang keterakhir yaitu Bryce Montrose Nah kalau misalnya udah menang Nantinya kalian akan mendapatkan reward Berupa pukulan Jimmy yang akan lebih sakit dari sebelumnya Lalu syarat yang ketujuh Untuk 100%in game ini Yaitu kalian harus mendapatkan semua skor tertinggi Dari permainan arcade yang ada di game bully ini Yaitu ada monkey fling Lalu ada nut shots Dan yang paling susah menurut gue Yaitu adalah konsumo Oh iya ngomong-ngomong game arcade nya itu Bisa kalian temuin di carnival ya Lebih tepatnya ada di tempat buat beli hadiahnya gitu lah Dan syarat yang kedelapan tentu aja adalah Menyelesaikan 5 kelas dari semua mata pelajaran di game ini Kalau kalian main PS2 Itu cuma ada 6 mata pelajaran aja Yaitu kelas art Kelas gym Lalu fotografi Chemistry Shop Dan yang keterakhir yaitu adalah kelas bahasa inggris Tapi kalau kalian main di android dan di pc Itu bakalan ada 4 mata pelajaran yang ditambahin dari versi PS2 nya Yaitu adalah kelas musik Geografi Biologi Dan juga kelas matematika Nah dari semua mata pelajaran tadi itu kan Ada 5 kelas ya masing-masing Nah setiap kalian nyelesaikan kelasnya Kalian itu bakalan dikasih reward yang berbeda-beda Oke yang pertama kita bahas dulu dari mata pelajaran chemistry Nah setelah kalian nyelesaikan kelas pertama Kalian itu bakalan dapet petasan Yang akan terus bisa kalian ambil di chamset kamar kalian Kemudian di kelas kedua Kalian akan dapet sting bomb di chamset juga Dan di kelas ketiga Kalian akan dapet yang namanya itching powder Yang juga bisa diambil di chamset kamarnya Jimmy Nah setelah selesai kelas keempat Maka nanti senjata-senjata yang ada di chamset itu Bakalan otomatis langsung full pelurunya Kalau misalnya kalian ambil Dan yang keterakhir yaitu kelas kelima Setelah menyelesaikan kelas kelima ini Chamset yang ada di kamar Jimmy bakalan unlimited Atau sudah tak terbatas lagi Kemudian berikutnya adalah mata pelajaran bahasa inggris Yang dimana setelah kalian menyelesaikan kelas pertama Kalian akan dikasih kemampuan minta maaf yang masih biasa aja Terus abis kelas kedua Jimmy baru bisa membalas ejekan para murid-murid di bulwark Dan setelah selesai kelas ketiga Jimmy baru bisa minta maaf ke guru-guru dan penjaga sekolah Lalu di kelas keempat sama aja kayak di kelas kedua tadi Yaitu Jimmy bisa membalas ejekan murid-murid Tapi di kelas keempat ini lebih kasar gitulah ejeknya Dan terakhir di kelas kelima Baru deh Jimmy bisa meminta maaf ke polisi-polisi yang ada di luar sekolah bulwark Lalu mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran fotografi Nah setelah selesai di kelas pertama Kalian akan dikasih album foto yang masih kecil Terus di kelas kedua Kalian baru bakalan dapet buku tahunan sekolah bulwark Dan di kelas ketiga Album foto yang dikasih pada kelas pertama tadi Akan jadi lebih besar Kemudian setelah selesai kelas keempat Jimmy bakalan dikasih kamera baru Yang dimana kalau kita motret itu Hasil fotonya udah gak hitam putih lagi Alias ada warnanya Lalu setelah selesai kelas kelima Reward yang akan dikasih adalah berupa tiket Yang bakalan kalian dapetin 2 kali lipat Setiap memainkan game-game yang ada di karnival Oh iya selain mata pelajaran fotografi Ada juga mata pelajaran seni atau art Yang dimana di setiap selesai kelasnya itu Kalian akan dapet reward berupa darah tambahan Jadi setelah selesai kelas pertama Saat Jimmy ciuman sama murid lain Jimmy bakalan dapet darah tambahan sebanyak 25% Lalu setelah kelas kedua bakal jadi 50% darah tambahannya Terus kelas ketiga jadi 75% Dan di kelas keempat Jimmy bakalan dapet darah tambahan 100% Kalau misalnya ciuman sama murid lain Nah yang keterakhir atau di kelas kelima Kalian itu gak perlu lagi bawa-bawa bunga atau coklat Kalau misalnya Jimmy mau ciuman Terus setelah selesai mata pelajaran art Berikutnya adalah shop Di pelajaran shop ini Jimmy bakalan diajarkan cara memperbaiki sepeda oleh nail Dan tentu aja reward yang kalian dapetin di setiap kelasnya adalah sepeda BMX Di kelas pertama kita bakal dapet BMX yang biasa aja Lalu di kelas kedua kita dapet yang namanya sepeda retro BMX Di kelas ketiga kita dapet green BMX Di kelas keempat kita dapet blue BMX Dan kelas yang keterakhir kita akan dapet BMX tercepat Atau yang disebut dengan red flame BMX Lanjut ke mata pelajaran ke enam yaitu adalah gym Sebenernya di pelajaran gym itu setiap kelasnya beda-beda ya mini gamenya Di kelas pertama kita akan disuruh untuk bergulat melawan murid gendut ini Dan setelah selesai kita akan dapet kombo headbutt Lalu tiga kombo pukulan dan juga baju gulat Nah selanjutnya di kelas kedua kita akan bermain dodgeball Dan untuk rewardnya akurasi menembak jimmy bakalan meningkat Di kelas ketiga kita akan disuruh bergulat lagi Untuk membuka kombo yang namanya knee drop Dan juga untuk mendapatkan tropi yang namanya wrestling headgear Yang bisa kalian lihat di kamar jimmy Kemudian di kelas keempat kita akan main dodgeball lagi Dan rewardnya adalah akurasi yang meningkat lagi Dan yang keterakhir yaitu kelas kelima Lagi-lagi jimmy dan yang lain akan disuruh main dodgeball Dan rewardnya juga sama yaitu adalah akurasi yang meningkat Ditambah kalian akan dapet yang namanya dodgeball tropi di kamarnya jimmy ya Nah kalau kalian main di ps2 Mata pelajaran yang harus kalian selesai hanya 6 tadi aja Tapi kalau misalnya kalian main bully android dan juga di pc Bakalan ada 4 mata pelajaran tambahan Yaitu yang pertama adalah geografi Setelah kalian selesai di geografi 1 Kalian akan dapet topi menara eiffel Kemudian setelah kelas kedua Nantinya lokasi-lokasi rubber bench Bisa kalian lihat di peta Terus juga nanti kalian bakalan dapet baju yang namanya racing outfit Lalu di kelas ketiga akan muncul lokasi GNG card di peta Ditambah dengan kostum panda yang tersedia di lemari jimmy Dan di kelas keempat kalian akan dapet topi pit helmet Beserta dengan lokasi transistor di peta bully kalian Terus kelas yang terakhir kalian akan dapet reward Berupa lokasi-lokasi patung genomes di peta Dan juga dapet baju yang namanya explorer outfit Nah selain mata pelajaran geografi Ada juga mata pelajaran biologi Yang cuma ada di versi pc dan versi android Setiap nyelesaikan kelasnya sih kita cuma bakalan dapet baju aja Yaitu kelas pertama kita dapet baju otot kayak gini Terlalu kelas kedua kita dapet topi yang namanya hazmat headgear Kelas ketiga kita dapet topi bass Kemudian kelas keempat kita dapet kostum alien Dan yang keterakhir di kelas kelima kita akan dapet topi berupa kepala babi Terus ada juga pelajaran musik Nah reward yang kita dapetin di setiap kelas pelajaran musik juga sama kayak biologi tadi Yaitu kita bakalan dapet baju setiap nyelesaikan kelasnya Yang dimana setelah selesai kelas pertama kita akan dapet baju musik k-shirt Lalu kelas kedua dapet baju band sekolah Kemudian kelas ketiga dapet baju musik jemis Kelas keempat dapet topi marching band Dan yang keterakhir yaitu kelas kelima kita akan dapet outfit rocker bergaya tahun 80an Dan pelajaran yang keterakhir yaitu adalah matematika Nah kita juga bakal dapet baju unik di setiap kelasnya Di mat 1 kita dapet topi jenius Mat kedua kita dapet baju matematika kayak gini Mat ketiga kita dapet baju yang namanya shut your pee hole shirt Kemudian mat keempat dapet baju ini Dan yang keterakhir yaitu mat kelima kita akan dapet baju outfit anak nerd Nah setelah ngomong panjang lebar soal kelas Syarat untuk 100% in the bully yang ke sembilan adalah mengumpulkan semua collectibles di game ini Yaitu yang pertama kalian harus mengumpulkan 75 rubber bands atau karet yang berwarna biru Yang dimana kalau udah kalian akan dapet senjata berupa bola karet berwarna biru Terus collectibles selanjutnya adalah menghancurkan 25 garden genomes Yang terdapat di seluruh kota game ini Dan rewardnya adalah kalian akan dapet baju jenom outfit di lemari kamarnya Jimmy Kemudian collectibles yang ketiga adalah menghancurkan 27 labu yang akan muncul saat Halloween Terus untuk rewardnya adalah kalian akan dapet topeng labu seperti ini Kemudian selain labu kalian juga harus menghancurkan 19 tombstone atau batu nisan Yang akan ada setelah misi the candidate dan bakalan hilang setelah misi Halloween selesai Tapi kalau misalnya misi Halloweennya udah kelewat ya di 7 bully kalian Kalian bisa aja ngancurin tombstone di chapter kelima Yang dimana tombstonenya itu terdapat di gudang saat misi smash it up Ya pasti kalian tau lah Disitu pokoknya ada 19 tombstone yang bisa kalian hancurin Nah kalau udah selesai kalian bakalan dapetin topeng etna yang kayak begini Jangan lupa juga kalian harus kumpulin 40 kartu GNG card Untuk mendapatkan reward berupa outfit yang bernama Grotto Master Outfit Dan collectibles yang terakhir yaitu adalah 6 transistor yang harus kalian kumpulkan untuk berlatih kombo baru Dan tentu aja reward yang kalian dapatkan adalah kombo-kombo pukulan baru yang sudah Jimmy pelajari Dari si hobo inilah ya Oh iya terus juga kalian harus mengumpulkan semua foto murid-murid yang ada di sekolah Bullworth Buat ditaruh di buku tahunan sekolah Yang dimana buku tahunannya itu baru kalian dapetin setelah menyelesaikan kelas fotografi yang kedua Yang ke sebelas tentu aja kalian harus menyelesaikan misi eran dari para NPC-NPC di game ini Total sih ada 50 eran ya kalau di PC Tapi untuk memenuhi syarat 100% kalian hanya harus selesai 41 misi eran aja Terus kalau untuk di Android juga sama ya Kalian harus menyelesaikan 41 misi eran saja Dari total 48 misi kalau untuk Android Oh iya misi-misi eran itu rada sulit ya untuk ditemuin Jadi gue saranin kalau misalnya kalian nemu eran pas lagi jalan-jalan gitu ya Mending kalian luangkan waktu aja buat selesain dulu misi erannya Ya gak susah-susah amat sih misi yang dikasih Dan untuk rewardnya bisa berupa uang dan juga ada yang berupa baju Nah kalau kalian udah menyelesaikan misi eran Kita lanjut ke syarat-syarat tambahan Syarat tambahan ini ada 11 Yaitu yang pertama adalah membeli 100 soda Dan juga meminum 500 soda Dan setelah itu kalian gak perlu lagi ngeluarin duit Kalau misalnya mau minum soda Alias udah gratis Terus syarat yang ketiga adalah menyalakan alarm sebanyak 20 kali Lalu setelah itu kalian akan dapat topi pemadam kebakaran Terus berikutnya adalah berlari sejauh 100 km Dan kalian bakal mendapatkan celana running shorts Nah selain berlari kalian juga harus jalan-jalan pakai sepeda sejauh 100 km juga coy Dan kali ini rewardnya adalah celana bike shorts Oh iya untuk 100% juga seenggaknya kalian itu harus pernah gagal dalam menyelesaikan kelas sebanyak 5 kali Dan kelasnya ini bebas ya Bahkan campur juga bisa gitu Jadi misalnya di kelas matematika gagal 2 Terus di art gagal 1 Dan di english gagal 2 kali Jadi kan totalnya 5 gitu ya Intinya kalian harus gagal 5 kali lah Setelah kalian mau di kelas apapun ya Dan hadiahnya setelah gagal menyelesaikan 5 kelas Jimmy bakal dapat topi yang bernama Dunge Cup Terus setelah gagal di kelas Kalian juga harus mendapatkan 1000 projectile hits Untuk mendapatkan baju ninja berwarna hijau Ya cara gampangnya sih kalian tinggal ambil semprotan api aja Terus kalian kenokin salah satu murid Nah kalau udah kenok kalian semprotin terus deh tuh si murid ya Sampai projectile hits kalian itu mencapai 1000 poin Oh iya selain kenokin temen Jimmy sendiri Kita juga harus menemukan bajak laut rahasia Dan kalahkan dia sampai kalian mendapatkan topi bajak laut seperti ini Untuk lokasi bajak lautnya sendiri terdapat di dekat perahu rusak di daerah pantai Kemudian syarat tambahan yang ke 9 adalah mengambil topeng werewolf Dan juga topeng bandit di loker-loker sekolah Dan kedua topeng tadi itu bakal muncul setelah Halloween Nah yang ke 10 yaitu kalian harus membeli semua baju-baju Beserta semua itemnya atau aksesoris yang ada di setiap toko baju Dari mulai toko yang ada di sekolah sampai toko di luar sekolah Pokoknya kalian beli aja dah tuh ya semua baju yang ada di toko-toko ya Pokoknya lah ya Nah tapi gak cuman baju doang yang harus kalian beli Tapi kalian juga harus mendapatkan semua tropi yang ada di kamar Jimmy Dan untuk cara dapetinnya kalian bisa tonton aja video gue yang ini oke Dan syarat yang keterakhir tentu aja menyelesaikan semua misi utama Dari mulai Jimmy masuk sekolah hingga jadi penguasa di sekolah Bullworth Nah setelah kalian sudah menyelesaikan semua hal-hal yang udah gue omongin tadi Tentu aja kalian sudah mendapatkan 100% di game bully Dan setelah itu kalian bakal mendapatkan achievement yang bernama perfectionist Tapi ini hanya ada di versi Xbox 360 Terus ada juga di iOS Dan juga hanya ada di Android aja Yap itu dia tadi cara untuk mendapatkan 100% di game bully Caranya gimana menurut kalian susah apa gampang Coba kalian komen di bawah Jangan lupa di like, share, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dodoh